Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang kali ini akan membahas tema Apakah menikah harus kaya dahulu menurut Islam? Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua Mari kita simak bersama-sama Apakah menikah harus kaya dahulu menurut Islam? Apakah menikah harus kaya dahulu menurut Islam? Ternyata Islam tidak pernah mengajarkan demikian sebelum menikah Islam mengajarkan menikah diniatkan untuk ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala Kekayaan di dunia janganlah menjadi patokan untuk menikah karena bisa menimbulkan melakukannya dengan niat harta benda Dilansir rumeishow.com Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Msek menjelaskan bahwa umumnya orang yang menikah akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, menikah bisa menjadi sebab kaya Jika yang menikah tadi dengan menikahnya ingin menjaga kesucian diri Itulah yang membuat Allah beri kecukupan Sebagaimana janji dalam hadit Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Salam bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya Hadit Riwayat An-Nasai nomor 3220 Tirmidsi nomor 1655 Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan sanat hadit ini Hasan Ahmad bin Shuwaib Al-Hurasani An-Nasai membawakan hadit tersebut dalam bab Pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya Kecukupan itu diperoleh bagi yang bertakwa pada Allah Mencari sebab yang syarih untuk mendapatkan rezeki Kata Ustadz Abdu Ia melanjutkan Hal yang dimaksud jina cukup atau kaya Di sini adalah kaya hati atau hati yang selalu merasa cukup kona Allah subhanahu wa ta'ala memberi kecukupan dengan karunianya Dengan yang halal sehingga ia terjaga dari zina Kekayaan itu diperoleh karena jatah rezeki untuk suami bergabung dengan rezeki istri Jelasnya Lalu ada yang sudah menikah tapi belum Allah subhanahu wa ta'ala beri kecukupan atau kekayaan Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui Quran Surah An-Nur ayat 32 Dari ayat tersebut Ibnu Masud Rudi Allahu Anhu berkata Carilah kaya hidup berkecukupan dengan menikah Umar bin Al-Khatab juga mengatakan semisal itu Lihat tafsir Al-Quran Al-Azhim 5 banding 533 Ada penjelasannya dari para ulama mengapa setelah menikah belum diberi kecukupan atau kekayaan Sebagaimana diutarakan Syekh Mustafa Al-Adawi Kecukupan itu tergantung kehendak Allah Masya Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan jika kamu khawatir menjadi miskin Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunianya Jika dia menghendaki Quran Surah At-Taubah ayat 28 Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya Jika dia menghendaki Quran Surah Al-Anam ayat 41 Demikianlah jawaban dari pertanyaan Apakah menikah harus kaya dahulu menurut Islam Dalam Islam Terdapat beberapa hikmah dibalik fakta bahwa menikah tidak harus kaya dahulu Berikut adalah beberapa hikmah tersebut 1. Menikah adalah ibadah Menikah dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan Dengan menikah Kita dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak halal Dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna Tidak harus kaya dahulu untuk menikah Mengajarkan kita untuk fokus pada nilai-nilai spiritual dalam menjalani 2. Keberkahan rezeki Allah SWT telah menjanjikan keberkahan dalam rezeki Bagi mereka yang menjalankan pernikahan dengan niat yang baik Meskipun tidak memiliki kekayaan yang melimpah Dengan menjalankan pernikahan dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah Kita bisa merasakan keberkahan dalam rezeki yang diberikannya 3. Mengingkatkan kecukupan Menikah bukan berarti harus memiliki kekayaan yang melimpah Namun lebih kepada saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai kecukupan hidup Dalam pernikahan Pasangan suami istri dapat saling mendukung dan bekerja keras Untuk mencapai tujuan bersama Sehingga kecukupan hidup dapat tercapai dengan lebih baik 4. Pembelajaran nilai-nilai kehidupan Menikah tanpa harus kaya dahulu Mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai kehidupan yang lebih penting daripada materi Dalam pernikahan Kita belajar untuk saling menghormati Saling memahami Dan saling mendukung dalam menghadapi segala tantangan kehidupan Hal ini dapat membentuk karakter yang kuat dan menjadikan kita lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 5. Menghindari dosa zina Menikah adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga diri dari perbuatan zina Dengan menikah, kita dapat menjalani hubungan yang halal dan mendapatkan kebahagiaan yang diridai oleh Allah SWT Tidak harus kaya dahulu untuk menikah mengajarkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak halal dan menjalani kehidupan yang lebih taat kepada agama Alhamdulillah, sampai di akhir video ini Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan Islam tentang menikah Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan dan meniti jalan pernikahan yang islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!